Hai bagaimana cara berinvestasi di Lomanulife ya sekarang kita buka akun dulu nama akunnya yaitu me-accountnya kita buka ambil individual kemudian ambil life and accident disini kita masukkan id-nya itu berupa email dan kata satunya ya eh masukkan dulu disini kita akan melihat perkembangan asuransi atau uang kita yang utama ini kita tambahkan ya kayak disini sama datang and again tanggal kelahiran karena masih yang menimakkan 5?5?5.3?2?5.5?5 kemudian kita ambil data polis di sini kelihatan rencet polisnya rencet polisnya itu nama produknya dalam proteksi Prima Rencana Okima yaitu eksepetif nama tertanggungnya yaitu status polisnya itu adalah aktif sudah-sudah full bayarnya ya selama kemarin pembayaran ini yaitu lima tahun selama lima tahun kemarin lagi sudah dilunasi Oke 2020 udah selesai pembayarannya itu melalui atau nama agennya Retno Landari eh nama cabangnya dan namanya kontak lain ya lihat di sini ini genaf mata uangnya IDR IDR itu adalah Indonesia itu rupiah ya sekarang masih nol bonus atau nilai pertanggungan tambahan masih nol kemudian dividennya juga nol tahapannya yaitu tahapan-tahapan masih nol total pinjaman nol saldo Lamsam masih nol yang ada di sini adalah kayak di yang ada adalah nilai tunai nilai tunai yaitu sekitar 1.561.245 rupiah 21 ya Oke sekarang kita mau lihat berapa ke hasil investasinya selama lima tahun kemarin leda kita terkirim OTP nya ke nomor HP saja kita kirim apakah ada atau belum kita ulang lagi-lang lagi kita ulang lagi kita ulang lagi kita ulang lagi kita ulang berhasil yang ketiga kali ya oke itu dia udah masuk tapi pesannya belum masuk oke kita masukkan yang ada di yang kiri yang dikirim oleh Manulife ya pesan yang dikirim apa masukkan OTP nya oke kita kirim ya di sini dana investasinya itu sekitar dana investasi Manulife dan ekuitasnya dialokasikan 100% itu mata uangnya adalah IDR kemudian harga unitnya sekarang ini sini 7.130 7.130 pemanol 2.000 ini kapan ya yang penting adalah 7.130 unitnya Oke unitnya semua unit jadi yang terbeli pada lima tahun belakangan itu adalah sekitar 1.545 unit oke unit link namanya ya oke kemudian saldonya sekarang itu sebesar 11.018.055 rupiah oke ini dia ya ini total nilai polisnya 11.018.055 rupiah itu ditambah dengan nilai tunai yaitu berarti 12.500.000 rupiah sekian sekian ya oke ini lah dia contoh oh nilai investasi atau asuransi dari Manulife ya kita lihat ini lagi menu nya selanjutnya di sini kita juga bisa melihat oh harga dari polis itu sekarang ya coba kita lihat dulu di sini ringkasan ini ringkasannya oke 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 kalau kita mau lihat informasi tentang produk tapi saya klik di sini berapa harga unit hariannya bisa juga kita mau tahu informasi dananya berapa oke oke kita lihat oke sekarang ini dia kalau misalnya dana ekritas itu kalau dijual itu yaitu 7.199 rupiah ini semua price unit ya berapa harga harganya berapa yang dijual oke tadi kita menu live dana ekritas ya ini tadi yang kita ambil tadi nama nama fun name nya fun nya jilis ke uangnya ini dia menu live dana ekritas oke oke coba kita lihat lagi yang menu lain kita lihat setelah saksinya ada statement polis ini ada bag oke 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 itu saja thank you so much ke penjelasan dari ke asuransi manolife ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati